Intro Dituntut 8 tahun penjara Adam Danny menangis di pelukan ibunda Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Terdakwa kasus dugaan pengunggahan dokumen tanpa izin pemilik Adam Danny Giyaraka telah menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri PN Jakarta Utara Dalam sidang tersebut, JPU Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan atas kasus yang menjerat Adam Danny dan Nimed Duwita Adapun kedua terdakwa telah dinilai terbukti secara sabersalah dan meyakinkan melanggar ketentuan yang terdapat dalam dakwaan primer Menjatuhkan pidana terhadap Adam Danny Giyaraka dan Nimade Duwita Anggari Masing-masing 8 tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani Ujar Jaksa dalam sidang tuntutan kasus yang menyerat Adam Danny Tuntutan tersebut diketahui berdasarkan sejumlah pertimbangan oleh pihak Jaksa melihat dari hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kedua terdakwa Hal-hal yang memberatkan para terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dalam persidangan Tidak berbuat baik dengan adanya keributan di pengadilan ini Para terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan Kata JPU Hal yang meringankan terdakwa belum pernah terjerat kasus hukum tambahnya Selain itu Adam Danny dan Nimade pun dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah Apabila denda tersebut tidak dibayarkan Maka kedua terdakwa wajib menjalani hukuman selama 5 bulan penjara Menanggapi tuntutan JPU Adam Danny pun mengaku sangat terkejut Pria 26 tahun itu bahkan tak kuasa menahan air matanya saat keluar dari ruang sidang Adam Danny juga sempat menghampiri ibu kandungnya Susiani dan kekasihnya Elsha Rosana Ia juga memeluk ibunya sambil menangis dan terlihat berusaha tegar Ya saya tetap percaya sama Allah SWT tentang kasus ini Jujur saya tadi dengar 8 tahun wah itu kaget Kata Adam Danny sembari melangkahkan kakinya keluar ruang sidang Karena tujuan saya baik saya benar-benar tidak ada nyataan apapun ketika mengungkap kasus ini Teman-teman media juga tahu saya bagaimana track recordnya Mungkin saya banyakan salah juga Hari ini saya anggap ujian bagi saya Lanjutnya Lebih lanjut Adam Danny juga sangat meyakini terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sang viral Saya yakin kok Ahmad Sahroni ini saya yakin dugaan korupsinya itu ada Saya yakin 100% tegas Adam Danny Saya yakin saya yakin saya yakin imbuhnya Adam menyayangkan tuntutan yang diberikan jaksa terhadap dirinya Dia menyebut tuntutan ini bentuk dari kezoliman yang ia terima Bayangin aja ini kasus undang-undang ITI dengan tuntutan terbesar itu aja Ini kezolimannya mudah-mudahan saya terus berdoa segera terbongkar Saya kaget jujur saja tutupnya Saya kaget jujur saja 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 Saya kaget jujur saja